Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi Tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara Hari Bela Negara yang biasa disingkat dengan sebutan HBN merupakan hari di mana para pahlawan dan pejuang mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Peristiwa tersebut terjadi pada saat-saat rawan setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada saat agresi militer yang dilakukan oleh Belanda Peringatan Hari Bela Negara diadakan untuk memperingati peristiwa deklarasi Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada 19 Desember 1948 yang dilakukan oleh Mr. Syafruddin, perawiran negara di Sumatera Barat Pada tahun 1948, Ibu Kota Negara Republik Indonesia saat itu bertempat di Yogyakarta Dalam usia kemerdekaan yang masih sangat singkat, Belanda melancarkan agresi militer kedua Belanda memanfaatkan upaya sekutu untuk melucuti persenjataan Jepang pasca perang dunia kedua Pada saat itu, sejumlah peperangan dan diplomasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan Salah satunya adalah perundingan Huge Velo dan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 Tetapi perjanjian Renville yang telah disepakati tersebut dilanggar oleh Belanda dengan melakukan serangan yang telah diperhitungkan dengan matang sebelumnya Pasukan Belanda menyerang dan menempur Yogyakarta pada 19 Desember 1948 menggunakan pesawat DC-3 Dakota yang menerjunkan pasukannya Sehingga Ibu Kota jatuh ke dalam kekuasaan Belanda Untungnya, pimpinan TNI dan induk pasukan tidak hancur akibat serangan tersebut Panglima Besar Sudirman yang sedang sakit parah lolos dari serangan tersebut dan sempat mengeluarkan instruksi bahwa Yogyakarta diserang dan bahwa angkatan perang harus segera melaksanakan rencana darurat yang telah ditetapkan sebelumnya Presiden Soekarno kemudian menyalanggarakan rapat kabinet yang memberi mandat untuk membentuk pemerintahan darurat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara Bung Karno juga mengirimkan radiogram kepada Sudar Sono di New Delhi, India mengenai rencana pembentukan pemerintahan pelarian Begitu juga dengan Wapres merangkap Perdana Menteri Bung Hatta yang mengirim perintah tertulis untuk meneruskan perjuangan Beberapa waktu setelah penyelenggaraan rapat Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Pulau Bangka untuk diasingkan Setelah penangkapan tersebut Belanda kemudian menyebarkan propaganda bahwa Republik Indonesia sudah bubar dan tidak ada lagi Mr. Syafruddin yang mendapat mandat dari Presiden lalu segera mengadakan rapat dengan Gubernur Sumatera yaitu Tehuku Mohamad Hassan Beliau yang ketika itu sedang berada di Sumatera Barat kemudian melakukan rapat di Bukit Tinggi yang menghasilkan solusi berupa Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI Pembentukan Pemerintahan Darurat ini dilakukan untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia agar tetap berdaulat Proklamasi PDRI dilakukan pada 22 Desember 1948 dengan pemimpin Mr. Syafruddin Sehari kemudian beliau berpidato dengan disiarkan melalui radio untuk memperlihatkan bahwa Republik Indonesia masih ada Pidato tersebut menjadikan beliau musuh bagi Belanda sehingga harus bersembunyi di hutan belantara untuk menghindari penangkapan Belanda Kegigihan PDRI pada akhirnya membuahkan hasil sehingga keberadaan Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional Sementara itu, agresi Belanda yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan kembali pada Indonesia mendapatkan kecaman yang bertubi-tubi dari masyarakat internasional Belanda yang tidak dapat menahan kecaman demi kecaman akhirnya memutuskan untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia pada tanggal 14 April 1949 Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan menghentikan aksinya berupa semua bentuk operasi militer membebaskan para tawanan termasuk Soekarno dan Hatta kemudian mengembalikan Yogyakarta pada Indonesia Kemudian di hari kesepakatan ini dikenal dengan perjanjian atau perundingan Rum Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta Setelah perjanjian tersebut, Syafruddin kemudian mengembalikan mandatnya pada Soekarno-Hatta Setelah serangkaian perundingan melalui konferensi Meja Pundar Belanda akhirnya setuju untuk melepaskan Indonesia tanpa syarat Itulah sejarah panjang perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan untuk lepas dari jajahan Belanda Pembentukan PDRI pada tanggal 19 Desember akhirnya diperingati sebagai Hari Bela Negara Hari Bela Negara disahkan melalui keputusan Presiden No. 28 Tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bela Negara adalah sikap dan perilaku dari warga negara yang timbul dari rasa cintanya pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Bela Negara dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Upaya untuk mempertahankan tersebut termasuk rasa cinta, tanah air, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara Keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara Juga rela berkorban untuk negara dan bangsa dengan bekal kemampuan awal untuk membela negara Pada peringatan HBN tanggal 19 Desember 2012 Pemerintah memutuskan membangun Monumen Nasional PDRI atau Monumen Nasional Bela Negara di area seluas 40 hektare Berlokasi di Jorong Sungai Syria, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Menurut Menhan Ria Mizat Ria Chudu pada kegiatan peringatan Bela Negara 2017 di Manado Peringatan sejarah Hari Bela Negara dilakukan untuk dapat membangun karakter yang disiplin, optimis, taat kepada hukum, mau bekerja keras untuk negara dan bangsanya Taat kepada Tuhan sesuai agama masing-masing untuk turut menjamin kelangsungan hidup bangsa serta negaranya sendiri Demikian sejarah dan makna Hari Bela Negara Bagaimana teman-teman memaknai Hari Bela Negara? Silahkan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya